Farel Bramasta belum lama ini berikan reaksi yang mengejutkan publik. Bagaimana tidak, Farel Bramasta mengaku jika dirinya sudah tak lagi perjaka. Pengakuan Farel Bramasta sontak membuat warganet heboh. Farel Bramasta yang selama ini tak terlihat menggandeng wanita manapun usai putus dengan Natasha Wilona ternyata sudah tak perjaka. Hal ini diungkapkan Farel Bramasta saat menjadi bintang tamu di Youtube Boy William. Awalnya Boy William menanyakan hubungan Farel Bramasta dengan Natasha Wilona. Boy William menanyakan apakah hubungan Farel Bramasta dengan Natasha Wilona akan bersatu kembali. Mendengar pertanyaan Boy William, Farel Bramasta pun menjawab jika balikan dengan Natasha Wilona bisa saja terjadi. Pasalnya Farel Bramasta masih sangat mencintai Natasha Wilona. Hingga akhirnya Boy William mulai menggiring pernyataan ke hal yang lebih vulgar. Hal ini terkait tentang keperjakaan Farel Bramasta. Boy William menanyakan apakah Farel Bramasta masih perjaka atau tidak. Mendengar pertanyaan Boy William tentu saja Farel Bramasta dibuat kaget. Farel Bramasta nampak syok hingga dibuat kebingungan saat akan menjawab pertanyaan Boy William. Memiliki paras yang tampan dan kulit putih tentu Farel Bramasta akan menjadi incaran para gadis di luar sana. Apalagi Farel Bramasta terlihat sangat kalem dan bisa memberikan kasih sayang yang cukup untuk wanita dengan kesuksesannya sekarang. Ia mengaku takut jika sang ayah, Ivan Fadila tahu pasti Farel akan dihajar. Nampaknya Farel Bramasta keceplosan mengungkapkan hal tersebut. Sayangnya Farel Bramasta tak menyampaikan dengan siapa dia sudah melepaskan keperjakaannya. Diketahui, hingga saat ini Farel Bramasta nampak belum bisa move on dari Natasha Wilona. Bahkan dia mengaku ingin menikahi mantan kekasihnya andai satu agama. Tapi, hal ini sulit untuk dilakukan jika mereka tak sungguh-sungguh berniat untuk melangkah ke jenjang pelaminan. Terima kasih telah menonton!